hai oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro baik lagi di channel saya bro metafati blog bro nah ini baru saya bikin video lagi bro sempet saya untuk satu bulan lebih lah tuh enggak upload-upload video karena Alhamdulillah saya juga udah dapet pekerjaannya bro karena copy ini jadi agak sibuk lagi tuh enggak sempet lah ini juga kemarin saya itu pergi keluar kota juga nah itu burung-burung saya itu saya titip ke ponakan saya bro biar diwaksin nah ini saya udah balik pas banget nah saya akan bikin video lagi nih bro nah di video kali ini saya akan mau review merpati saya lagi nih bro yang pi itu kan udah pernah saya review bro agak lama lah hampir dua bulan lah sudah pernah saya review ini merupatinya yang anakannya si Megan itu bro Megan si apa roket itu anakannya roket nah ini udah luar si salar sekarang si sanem bro kalian bisa kalian lihat si sanem begitu kan saya review itu pas lar berapa terakhir itu lah dua ya bro baru topor dua itu nanti juga ada sempet masih ada satu lara yang bekas ke gunting go dulu kan tuh saya sempet potong-potongnya gitu untuk sayapnya gitu bro nah ini sisa lah 6 ini saya mencabut bulu merpatinya ini bro nah ini kan kalau misalnya nih bro burung berpatinya nih udah berantakan ya bro ya jadi eh pun masih bikin nih saya cabutin bro jadi pas saya cabutin nanti larang saya potong ini copot dua lagilah ini dua lagi sisa empat ini burunya udah bulu buntutnya udah panjang lagi bro nah itu baru kita langsung jodohin gitu jadi saya mau bikin video bapak tepi saya untuk cara penyabutannya bro nah sebelumnya udah banyak ya bro video saya itu sebelumnya ada yang untuk cara mencabut bulu merpati ya bro sebenarnya itu gampang aja gitu bro cabut itu nggak cabut aja gitu cuman kalau pribadi saya itu kalau saya itu mengudahkan air karena agar lebih mempermudah bro karena itu bulu tepat ini ada yang keras ada yang lebih ada yang muda ya bro apalagi bulunya itu udah masih muda lagi tuh masih muda kalau dicabut itu agak keras ya bro kalau yang udah lama ada tua itu agak gampang ya bro cuman saya pakai cara untuk penyabutannya itu dengan menggunakan air bro agar merpati juga terasa tidak tersakiti lah bro biar polikorinya itu kita kita cabut kena air itu jadi nggak terasa sakit lah bro eh untuk burung merpati tersebut bro langsung aja kita lihat proses penyabutan ekornya oke let's go oke bro ini langsung aja kita kita cabutin bulu ekor mapatnya bro biar nggak terlalu lama lah videonya itu curhatan saya oke langsung aja kita cabut bulunya nah ini kita cabutnya itu kita rendem kita rendem dulu ya bro ini kita rendem kita rendem dulu bulunya biar basah semua nah cara seperti ini bro rendem dulu deketin nah langsung kita kita cabutin untuk penyabutannya itu jangan ngasal ya bro kalau untuk saran saya itu kita cabut yang paling pinggir bro kita sebelah kiri atau kanan itu sama aja yang penting kita nyambut itu dari bulu pinggir bro nah ini langsung aja kita cabut oke untuk penyabutannya itu jangan takut atau pelan-pelan ya bro jadi seperti ini bro langsung cabut tuh langsung cabut bro karena kayak gitu apa kalau pelan-pelan itu malah menyakiti merpatinya bro jadi kalau langsung cabut dia merpatinya nggak merasa sakit tuh nanti kita cabut satu nah ini kedua 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 kita harus berurutan ya bro kalau ada yang diopena air usah kita kasih air lagi nah tiga empat lima enam tujuh nampan 9 10 11 Oh ini ada 12 bro kalau saya itu ada 11 doang ajo ekor merpatik ini ada 11 nah bisa kita cabutinnya bro kalian bisa lihat rebondol nanti lebih bagus tuh abis dicabut ini biarkan kita umbar aja bro jangan dikandangin jadi biar cepet pertumbuhan burunya itu biar lebih cepet loh kalau di umbar itu dibandingkan kita kandangin itu ya oke sekian dulu video saya ya mohon maaf atau ada kesalahan kata-kata dari saya saya bisa pengen minta maaf dan minta dukungannya dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe bro agar channel ini semakin berkembang dan saya juga semakin semangat untuk membuat video-video lainnya Oke salam bercinta manfaatnya insyaallah bye bye